Berikut ini selengkapnya hasil Rache Motocross Grand Prix MXGP Lombok Seri 12, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Pembalap asal Belanda dari tim Red Bull KTM Yefri Herlings kembali memenangi balapan di sirkuit X Bandara Selaparang, Kota Mataram. Herlings menyapu bersih podium pertama Rache 1 dan Rache 2 sehingga mencatatkan hasil sempurna atau 50 poin. Di Rache 2, Herlings finish dengan catatan waktu 34, 21, 365 detik. Balapan dalam 17 putaran ini dimenangi Herlings dengan menyingkirkan pesaing terdekatnya, seperti tim Gajser yang harus finish di posisi kedua. Pembalap asal Slovenia dari tim HRC itu mencatatkan waktu 34, 28, 801 detik. Gajser susah payah mengejar Herlings bahkan sampai terjatuh. Hal itu pula yang membuatnya terpatu 0,6, 0,87 detik dengan Herlings. Pembalap asal Belanda Kelvin Vlaanderen finish di podium 3. Kroser Monster Energy Yamaha ini menghabiskan waktu 34, 36, 238 detik melahap sirkuit di bekas bandara itu. Pemenang MXGP West Nusa Tenggara Jorge Prado harus puas di posisi 4 dengan catatan waktu 34, 50, 179 detik. Pada seri 12 ini penyelenggara melakukan perubahan arah lintasan di sirkuit selaparang sehingga berbeda dengan seri 11 walaupun di sirkuit yang sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!